Intro Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut DPR RI sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat dialog kebangsaan di kampus IFTK Leda Lero, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada selasa 30 Mei 2023. Berikut sejumlah alasan DPR dianggap menjadi lembaga terkorup. Dijelaskan Mahfud MD, pernyataannya ini berdasarkan hasil temuan transparansi internasional. Mahfud menjelaskan indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai 34% pada 2023. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya 38%. Berdasarkan hasil temuan transparansi internasional, tingkat korupsi terbanyak pertama ada di lembaga DPR. Bahkan hasil penelitian menunjukkan lembaga DPR menjadi tempat perdagangan pembuatan undang-undang. Mahfud juga menyebut ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik kepentingan, di mana oknum anggota DPR kerap menitipkan kasus setiap bertemu dengan polisi atau kejaksaan agung. Diakui Menkopol Hukam dirinya sampai memanggil beberapa kerabatnya yang berprofesi sebagai jaksa dan hakim untuk membuktikan temuan itu. Salah seorang hakim membenarkan bahwa ada DPR yang mendatanginya untuk meminta mebebaskan seseorang. Selain legislatif, lembaga eksekutif juga ditengarai rahman melakukan korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!